Kalau di sini salah satunya yang mencoba Untar Kalau di tempat saya kemarin Ini kok jadi nggak mau Ini kok jadi nggak mau juga yang di laptopnya nggak mau kerang Mau pakai ini Bu Oke Sudah Sudah Terima kasih. Dan ada bisnis bersama antara anggota tim, nanti saya akan bagi grup-grupnya, tidak sekarang supaya akhirnya saya selesaikan dulu. Jadi untuk strategic business goal and process, nanti kita masuk, disitu saya juga memberikan contoh company di mana saya jadi director strategis dan sudah selesai 4 tahunnya membuat SBB-nya, saya sudah tak izin begitu ya. Jadi supaya nanti ada, ini kan kosongan yang akan diisi, yang akan didiskusikan oleh Bapak-Ibu. Jadi kalau kita bicara begini, bukan hanya punyanya rektor dan wakil rektor. Seluruh leader, kepala bureau, depan, dan kajur harus mampu membuat ini. Tapi ini saya buat dalam konteks bisnis, jadi saya enggak mungkin ya. Berikan contoh universiti, ini kan konfidensial ya. Nanti disuara kan saya kesannya. Jadi saya berikan contoh perusahaan. Suara aku kok mendengung ya mas? Mas, mas. Suara saya mendengung. Apa namanya? Oke. Jadi ini yang saya berikan contoh. Nanti semua materi saya berikan ya Bapak-Ibu ini untuk purpure. Nah, ini contoh perusahaan bagaimana kita menentukan strategi bisnis. Melihat 2023 kemarin seperti apa, 2024 kemana, terus dengan tuos minimal. Mengevaluasi, learning at risk. Dan ini nanti sampai di akhir 2024. Dan ada evaluasi bertiga bulan yang namanya strategic business plan. Nah, sekarang kita masuk ke productivity and employee engagement dulu. Supaya kita bisa menghendak dulu secara kesimpulan. Kenapa saya masukkan productivity and employee engagement begitu ya? Karena kalau bicara ambidextros, itu ada tiga keahlian yang memang wajib dimiliki. Yang pertama ada diversif, kedua managerial. Dan ketiga, entrepreneur. Entrepreneur tidak bisa dilatih melalui teori. Entrepreneurship harus dijalankan. Dan itu dimulai dari pola pikir kita. Clear, Bapak-Ibu. Jadi, yang bisa kita pelajari melalui work strateginya adalah leadership dan managerial. Bicara managerial itu yang membedakan Anda dengan manager. Bicara managerial, bicara tentang kekuatan mengeksekusi. Juga lihatannya slow people ya. Tetapi, benarnya strategi execution atau execution strategy ini sudah diakui oleh banyak organisasi. Ini yang menjadi kunci. Karena ternyata banyak penundaan di level atas. Skeptis, culture tidak mendukung. SDM apapun begitu banyak reason sehingga eksekusi tidak berjalan. Nah, kalau kita sudah komitmen dengan MD Dextrose Leadership, berarti kita harus punya tiga keahlian itu. Leadership, managerial, dan entrepreneurial. Nah, kita sekarang bicara tentang managerial. Managerial diukur melalui productivity. Outcome-nya. Makanya saya langsung teimbak saja topiknya productivity. Banyak dari kita mungkin kelihatan sibuk, dihubungin susah, diajak meeting mendadak apalagi, nggak bisa begitu ya. Kalau kelihatannya sibuk terus, ya memang sibuk. Meeting terus, ya memang meeting terus. Kalau kelihatannya produktif dengan kesibukan kita. Tapi apakah efektif belum tentu. Nah, ini bicara tentang bagaimana seorang leader. Kita mampu untuk eksekusi dengan cepat. Eksekusi itu memang so simple kelihatannya. Dan itu tadi ya ada pertanyaan. Kenapa kelariannya harus perlu hubungan? Apa? Jadi budaya perusahaan itu nanti sangat beruntungan erat dengan employee engagement. Karena culture engagement itu yang akan mempengaruhi productivity. Kalau Bapak-Ibu belajar UDI, di situ ada leadership, system, and behavior. Organism behavior itu bicara tentang produktivitas dan percets. Saya tidak akan menjelaskan ke situ. Jadi nanti kita akan masuk ke ranah UDI. Di sini sudah ada pakarnya ada Pak Dr. Ucu kemarin yang sempat ikut Pak Wahyu, Punur, Pak Joko lulus semua. Jadi saya tidak masuk ke ranah itu. Tetapi saya langsung menembak ke managerial. Salah satu orang dari managerial shift adalah productivity. dan bagaimana larinya ke employee engagement. Ini hal yang paling berbahaya ya. Kok jalan dengan ini ya? Entah, entah, entah. Artinya apa? Bapak-Ibu. Kalimat ini intinya apa? Artinya. Pak. Punggok, Pak. Silahkan. Pak siapa? Maaf. Pak Tarih. The most dangerous. Masa ini apa maksudnya? Kira-kira. Masa yang paling berbahaya. Karena kita harus menyampaikan segala sesuatu dengan ke arah UDI. Maksudnya apa? Maksudnya dia. Maksudnya dia. Kalau saya akan berang, saya akan berang. Kita mencangkan satu hal yang dilakukan, hanya itu bisa jadi. Setuju sekali, Pak. Kita semua sering terjebak pada ini, Bapak-Ibu ya. Apalagi kalau kita sebagai leader terjebak dengan ini, maka akan tidak ada progres, tidak ada improvement. Pokoknya selesaikan. Ya sudah. Tidak ada sense of excellence. Aku harus menyelesaikan ini dengan hasil terjebak. Yang penting selesai. Saya tidak memandangkan. Ini. Meskipun. Enggak, enggak. Tidak apa-apa. 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 Soalnya kalau di situ, itu aromanya pun saya gak bisa. Terima kasih. Nah, jadi sebagai leader, kita tidak boleh terjebak dengan ini. Ya, maka kita akan start dan tidak akan maju dan mengerjakan hal yang sama, pokoknya selesai, diberi tugas, pokoknya selesai. Nah, kadang orang mengatakan yang penting selesai dan itu adalah menjadi ukuran saya produktif. Setuju tidak, Bapak? Yang penting selesai-selesai dan itu saya sudah produktif. Jadi apa bedanya produktif dengan kita menyelesaikan tugas kita? Ini kita bicara dalam konteks manajerial. Kira-kira apa bedanya? Kapan Anda, kapan kita merasa produktif? Saya sudah produktif, Pak. Pada saat apa? Saya sudah beropak, pokoknya, saya sudah beropak, pokoknya, saya sudah beropak. Oke, Pak. Waktu, pokoknya, saya sudah beropak. Waktu, volume, frekuensi, dan sebagainya. Apakah ini bisa menggabarkan positif, kalimat ini? Kan pokoknya selesai. Tidak melanggar waktu. Tidak melanggar waktu. Harus ditambah itu, Pak. Supaya produksi kita lebih. Kita bagaimana kita denomasi. Kalau bicara eksekno, produktif ada di eksploitasi? Tadi, Pak Ibu, eksploitasi. Produktif ada di mana tadi? Di ambidextron. Gimana, Pak? Eksploitasi. Jadi, memang tuntutannya lebih tinggi. Kalau kita bisa ambidextron. Makanya itu, kalau kita sebagai leader terjegat, saya sudah beropak, karena saya sudah menyelesaikan job day saya, meskipun it is way. Benar. Dengan cara yang sama. Tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas, dan sebagainya. Tapi menghasilkan. Tapi selesai. Itu produktif. Clear ya, Bapak Ibu ya? Disitulah, apakah salah? Tidak. Karena secara manajerial, disitulah fungsi eksploitan. Kalau kita hanya melakukan manajerial, kita sebagai manajer yang baik, manajer yang berhasil, kita bukan leader. Itu yang membedakan leader versus manajer. Clear, karena manajer hanya menjalankan job day-nya, sesuai posisi. Tanpa ide untuk harus memilih something, yang penting bersih, produktif, sesuai itu tadi yang dikatakan Pak Jopo. Tapi di dalam MD, dextrose leader, ada leadership, managerial, dan entrepreneur. Sampai sini clear dulu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan di managerial ini ya. Kok nggak mau jadi? Oke. Oh, pakai ini ya. Nah, saya tidak memulas ini ya. saya tidak memulas lebih jenis. Ini ya, Pak Jopo. Bapak-bapak, Mas, aku pakai, saya pakai ini ya. Pakai, tak apa-apa ya. Jadi, Bapak Ibu, katakanlah kita sudah punya pegangan, kita sudah punya pegangan strategic business plan-nya INSIA untuk seluruh departemen, untuk fakultas dan jurusan. Untuk fakultas, belum ada ya Pak ya, untuk jurusan. Begitu ya. Katakanlah seperti itu ya. itu bicara tentang strategic management system framework. yang penting. kalau kita bicara singkat saja strategic thinking, ini nanti yang saya jelaskan strategic thinking itu ada pilihannya. Yang penting kita tidak menggunakan support lagi. Pilihannya salah satunya adalah most. Begitu ya. Masuk di dalam opportunity and symptoms, artinya seorang leader itu harus mampu melihat apapun yang terjadi di sekeliling kita. Punya sensor, melihat kejalanan. Oh, ada UT itu tampil di Metro TV. Ada ini, buka ini. Universitas online yang lain, dia bikin diperusiasi tertentu. Nah, kita sensitif dengan yang namanya symptom. Symptom mindset dan opportunity. Di dalam ini, itu ceritanya, tetap ada tantangan, ya, terima kasih. Tetap ada track, ada track, ada terima kasih-nya tidak hilang. Di sini. kita kirim strategik thinking, masuk ke strategic idea yang memunculkan vision-mission metric kita. Bapak-Ibu, 50 misi. Saya enggak? Maksudnya, ini bukan melompat-lompat. Maksudnya, bukan melompat-lompat, tapi kalau kita membahas ini detail, habis waktu kita. Jadi, nanti ini masuk ke sesi terakhir pada saat kita FGD. Jadi, strategic idea, ini yang saya katakan ada level di universitas. ini level rektorat, ini level rektorat, departemen, dekanat, dan jurusan kalau di universitas. Dan funksional ini sudah masuk ke level biro. Sebagai support system. Departemen. Kemudian, dimasukkan ke dalam strategic plan. TPI ini masuk dalam sistem tadi. Management performance system. Kalau kita sepakat menjalankan ambidextrose, jadi ada TPI yang berjalan untuk memastikan eksploitasi, dan budayanya nanti harus mendukung eksplorasi. Dan ini keluar menjadi strategic action. Ada taktik, productivity, dan reward. Fokus kita ada di sini. Nah, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, Sunsu bilang apa? Strategik tanpa taktik belum retu victory. Taktik tanpa strategi noise before defeat. Nah, maksudnya apa? Jadi, kalau dia mengatakan dari gambaran strategi framework, kita juga perlu taktik. Taktik dalam hal ini itu bicara tentang eksekusi. Eksekusi dalam hal ini itu bicara tentang managerial capacity. Clear ya? Bapak-Ibu ya? Terima kasih. Oh iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Jadi kalau apa namanya, based on sumber ya, Bapak-Ibu ya. Jadi disinilah yang namanya managerial shift, managerial. Dan managerial tanpa strategi, ya sama saja. Kan begitu. Jadi kita sekarang sedang fokus melihat bagaimana kita tidak kehilangan kemampuan managerial kita. As a manager and as a leader. As an entrepreneur, nanti. Karena entrepreneur harus doing, harus dilatih, harus iklimnya harus dihidupkan. Gitu ya, Pak. Tidak bisa dipelajari secara. Ini berarti laptopnya. Siapa? Pokoknya siapnya saya diminta harus konsumsi kita. Akan saya jalankan tugasnya. Jadi ternyata kalau kita bicara strategi, itu kan memperkuat planning ya, Bapak-Ibu ya. Memperkuat planning. Mengapa melakukan strategi bisnis plan, vision metric, breakdown, corporate, ke business level, sampai individual level, dan sebagainya. Itu sebenarnya kita sedang memastikan yang namanya plan. Tapi yang terjadi dalam sehari-hari, antara A kelihatannya lurus dengan planning ya. Tapi yang kita, tapi kan begini, Bapak-Ibu. Kenyataannya kan begini. Kelihatannya dengan strategi tadi, kenyataannya begini. Inilah dibutuhkan kemampuan penduduk. Meng-exekusi. Itu Bapak-Ibu ya. Jadi kalau di company, execution itu mahal harganya. Dan itulah yang akan dimasukkan ke dalam TPI. Pengukuran real system. Kemudian kita berangkat dari mana? Ini tadi lebih enak tadi, Mas. Aku bisa jalan-jalan. Buatnya yang di depan ini. Berarti apa? Yang terlalu berpokus kita adalah apa yang bisa Anda lakukan mulai dari sekarang. Karena itu tidak tentang eksekusi. Ada tiga hal yang selalu kita hadapi dalam kenyataan yang membuat titik antara A dan B itu tidak lurus. Begitu ya, Bapak-Ibu. Hal yang pertama adalah hal yang bisa dikendalikan. Ini kita semenit. Terima kasih. 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 Jadi, secara eksekusi tadi ada tiga hal, bisa dikendalikan, harus dikendalikan, dan lain-lain tak bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan, dipelajari, dan dilakukan. Permasalahannya Bapak-Ibu, sebagai leader, tidak hanya mengendalikan, mempelajari, dan melakukan, kita tetap diminta untuk temanku, bersikap manis, santun, blablabla, tersenyum. Kalau sudah tegang, waktunya mepek, pipeline sedior, masih bisa tersenyum nggak? Minta tolong. Lokoknya. Selesai nggak? Selesai nggak? Selesai. Jadi, artinya disitulah gerungan antara managerial dan leader. Artinya bukan berarti produktif, bisa dikendalikan, tapi tanpa ini. Ya, kita bukan leader, Bapak-Ibu. Kan begitu ya. Secara etika, tadi kalau si Prof. Cuman katakan, bicara tentang leader itu seperti apa, ya kira-kira gambarnya kan begini ya. Kesi karakter yang harus dimiliki seorang leader. Kemudian harus dikontrol. Ini adalah lelah kedua. Produk-produk proses kebijakan, mainkan gaji, waduh ini ruat kalau udah bicara gini ya. Ini harus dikontrol berapa kali. Kesalahan berbunuh dan sebagainya. Ini sulit dikontrol. Dan tidak bisa dikontrol. Artinya apa? Ini so simple. Tapi inilah yang sehari-hari kita hadapi sebagai leader. And jadi seorang leader disini. Next. Nah, Bapak-Ibu menemukan alasan bagi tindakan. Silahkan. Bapak-Ibu mengisi ini. Bebas. Saya kantas dan penting menjadi pribadi berdaya dalam berkontribusi secara profesional sehingga unsia menjadi universitas kelas dunia. Yang ingin saya kumpul dan terpercaya. Karena maka dari itu ketika sehingga jika walaupun... Masih ada apa-apa lagi ini. Masih ada apa-apa lagi ini. Ini pribadi. Ini pribadi. Masing-masing tempat yang ada pimpin jurusan, apakah sebagai kajur atau seksu, atau sebagai kuala-kuala atau departemen Jadi poin general Masih kalau general abang Walaupun apa, masing-masing pasti punya konsumen kan di tiap jurusan, tiap departemen Pancis diisi ya Bapak-Ibu ya Bapak-Ibu ya Bapak-Ibu langsung kepikir ini Kalau ya maka ketika sehingga Jangan karena ada satu dan dua disini tenang saja Bapak-Ibu ya 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 Dua, kalau ini bicara tweet now, ini bicara prioritas, kita masih bisa schedule kan, ini di delegasi akan ke orang lain, dan ini di pilih. Atau di pilih. Mana yang paling baik, mana yang paling sering dikerjakan di sini, mana yang paling sering menjadi pilihan Anda, atau mana yang paling sering terjadi di unsia, bisa di sini, ini atau itu. Yang paling kita tahu adalah, bapak-bapak sendiri, karena bicara diri kita, diperolehkan dengan berbagai urgen dan diperolehkan. Terima kasih. Menjalankan leadership Anda di sini, Anda harus mendel, mendel salah satu program. Apakah ada yang mampu mengerjakan semua tugas di luar job test utama selama ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kebanyakan kebanyakan adalah apakah salah kita meneliminasi atau menjelit tidak tidak kenapa Pak Diri? jadi contoh kenapa kita diizinkan atau pilihan pilihan ini ada di sini pada waktu itu kita bicara urgensi semua penting kan Bapak Ibu semua itu penting tapi urgensi atau tidak itu yang menjelitakan dia menjadi prioritas karena begitu jangan salah itu semua prioritas pun dikerjakan sekarang kan begitu yang paling penting berarti yang mana? yang dikerjakan sekarang kan begitu karena kok manage Bu? karena pada saat kita mengerjakan yang sekarang kita sedang menjelitakan prioritas yang lain saya setuju Bapak Ibu? semua penting semua penting tapi ada prioritas kemampuan menentukan prioritas saja itu sudah keren kadang kita bimbang ada prioritas mana tidak mana sakit kayak kemarin itu saya sampai sungkan kalau ini berhubung saya sudah siap sebenarnya Pak tak apa-apa berdiri matikan tapi memang penting anda di baik waktu berkonsentrasi sampai anak-anak terikamun dan semua penting tapi kita ada prioritas Bapak Ibu ya pada saat duit now itu berarti kita sedang memilih diantara prioritas Bicara-bicara tidak melakukan satu perjayaan atau program tertentu Itu based on urgency and timing Jadi kalau tadi Pak Kalau tadi Pak, mungkin ada regulasi yang sudah tidak mendukung Terlalu lebih tepat kita kumpul dengan timing Kalau kita tak bekerjakan, boleh bisa-bisa saja Tapi mungkin sudah tidak begitu diperlukan Karena Pak Bapak Buddha and Describe Leader Kecepatan itu diutamakan Bukan hanya siput, bukan hanya produktif Tapi siput Jadi mentira itu menjadi salah satu perjayaan kita Ya, kita berkira-kira sih itu dilakukan elektrik Tidak, apa yang lain sih? Bapak, apa yang lain-lain Bicara-bicara kita lebih baik-baik Kalau kita mau di-spirit, harusnya Tidak sampai akhir-akhir Akan tidak terjadi kalau kita punya kesempatan Betul, Pak Jadi contoh Kemudian, kalau di-balu Saya ini sudah membantu LISCO ya, Bapak Ibu Kayaknya belum kami lihat yang nama LISCO LISCO ya Yang belum masuk ke Indonesia Dia baru membangun markup Untuk Kemudian, saya tidak bisa bekerja sendiri ya, pasti ya Saya itu Dan setelah hal Jadi pemerjaan yang sudah dipakai Sekarang juga perasaan Gak dianggap Jadi perasaannya Saya tidak membeli Yang penting Kalau saya Tapi tidak membeli Jadi tidak Terima kasih Artinya apa Ini bisa Karena Karena Tim saya Beranggap Ini lagi Beranggap Satu hari Dua jam Suruh Saya Sudah 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 Tidak Bisa Tidak Tidak Saya Nanti Tidak 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 Berarti apa Oke Jadi kalau bicara Do it now Do it now Tidak 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 Urgency itu Strategi yang direncanakan gagal Strateginya sudah bagus Karena Anak Burutnya Eksekusi Saya Tidak 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 Sudah Mengerjakan Tidak Bisa memilih Prioritas Tidak Bisa Tidak 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 Bisa, Pak, kalau sama orang jenis. Nah, memakai selusih buruk. Inilah pengembangan manajerial. Ini lebih teknis. Tapi saya harus munculkan. Karena memang optik kita hari ini itu. Nanti dari pen-leadership, manajerial. Apa namanya, ke mana, ke engagement, baru terakhir. Bapak-Ibu, kita berpikir keras lagi dengan membuat strategic business plan. Pada buta yang pertama, gagas yang lain, akan selalu lebih banyak daripada kata setelah untuk mengeksekusinya. Artinya apa? Ini. Salam semuanya. Ide banyak. Ide bagus. Ya. Ini banget. Apa yang ini kasih untuk mengeksekusinya. Betul. Saya akan sampaikan tadi. Ini. Ya. Eksekusinya. Itu belum apa. Bisa nggak. Ini. Ini. Malaupun. Ini. Pananya, kenapa? Ide banyak. Tapi. Apa yang lain-lain. Kita akan mengeksekusinya. Saya akan mengeksekusinya. Ide banyak. Ide banyak. Bagus. Kekisir banyak. Ya. Terima kasih. 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 ini, dia akan enak aja. Aku ini masih harus nanti sejumlah. Dan sebagainya. Terima kasih. Oke. Siapa yang menan di antara diri yang ini berubah, Pak Ibu? Siapa yang menan pekerjaan secara hari-hari seperti bukan kita, aktivitas baru, strategik urusnya jelas dulu. Hal yang penting atau yang putih? Urusnya ini kan gak bisa ditinggal. Terjadi kepada Anda. Importan ini kita bisa milih. Kalau ini, aktivitas baru dengan strategik atau burus. Yang clear. Angin puyuh. Pekerjaan secara hari-hari. Hantar calon istri. Hal itu secara. Jadi siapa yang menan kalau itu yang salah tetapi begitu macam. Baru sih siapa yang menan di antara tempat ini. Ini tidak bisa ditinggal soalnya. Tapi ini tidak bisa ditinggal. Berarti dia meninggalkan prioritas yang lain. Yang important. Pantahan eksekusi bukan eksekusi goal saja. Tapi eksekusi goal di tengah tersibukkan sehari-hari. Bapak-Ibu tidak bisa kita pakai alasan sibuk, pak, maaf, pak, pak, guru, pak, sepertinya tuntutannya para real. Kita berpikir dan berpercaya seri pakai para real. Jangan bilang, nanti kan tidak fokus. kualitas ternyata orang yang bisa dengan kualitas, kualitas ting, para real. Ini juga dengan kita. Saya tidak mencet ya, saya tidak mengalami Kita semua memahami dari ini. Tapi ini di software. Itu memang marah. Jadi tidak boleh lagi ada pembelaan. Supaya harus lebih baik. Wah, balasan ini tidak diterima lagi berarti. Tama R1 dan R2. Next. Ini memang panggung keberadaan. Ini jadinya, Bapak-Ibu. Tidak ada budaya di sistem manajemen. Kenapa saya memilih ini? Karena sebagai leader, kita juga sangat didukung oleh budaya yang terjadi di Indonesia. Corporate founder mendukung atau tidak? Corporate founder memberikan kesempatan atau tidak? Kesempatan untuk kita bisa salah. Kesempatan untuk kita bisa mengembangkan diri, kesempatan untuk kita bisa multitas, kesempatan untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan secara paralel. Itu tergantung konsep. Jadi, Bapak-Ibu, saya punya urusan S2 UPM. Terjadi dengan pasal. Dan, kalau ada sumber, kalau ada sumber, saya bilang, Kenapa saya tak tunggu? Kenapa saya tunggu? Jum-jum saya ingin. Kalau tidak, Bapak-Ibu, jum-jum saya ingin. Sampai bagaimana? Sudah nggak ada jawaban. Wah, ini sudah dewas. Sudah, sudah dewas. Sudah, sudah dewas. Saya ingin, kalau kita jadi perusahaan, kita harus kejahatan market ya, Bapak-Ibu, ya. Nggak bisa, ini bukan kerja, Bapak-Ibu. Nggak bisa begitu. Saya ingin, Natural Goi, juga. Saya ingin, saya ingin. Yang tidak, Bapak-Ibu. Kalau tidak saya berhделah, bukan? Hentikan itu, kayak aku. Beralah dengan meluat. Kami, semua sangat berakula. Biar lupa. Padahal sebenarnya saya bisa menghidik diri. Sampai kemana kekuatannya. Sampai kemana kekuatannya. selamat menikmati terima kasih 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 supaya terima kasih 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi pada dukungan dan no-manage culture itu sama dengan no-manage hindsight nanti saya akan tunjukkan secara tingkat bagi sesuatu kita sebagai leader itu nanti akan kita ukur, orang-orang yang bekerja sama dengan kita follower atau claim kita itu bisa diajak super seperti apa kalau mereka 50% lebih, mereka punya mindset saya tenang, kita happy, jadi teman-teman kita dan keajian kita bisa diajak larut tapi kalau mohon maaf, lebih dari 50% mereka static mindset jadi bapak ibu sebagai leader harus mengeluarkan double support kita bisa mengeluarkan agaknya kita merasa ya kayaknya kalau ada, apa menurut ini kalau dia mengerjakan infolega atau partner di Jawa gitu ya kalau kita berpisahkan modelnya kolegial ya nah, kayaknya perfect ya kayaknya selalu bagus ya kita harus melakukan perubahan yang menimbulkan resipulnya tapi oh ini tidak, tidak tidak saya jadi apa saja itu ya, untuk kita harus tahu kita punya ini seperti apa yang penting kita skater yang ada di parmen yang ada bikin di bila yang ada bikin di tulisan yang ada bikin di tulisan yang ada di tulisan yang ada di tulisan yang yang ada di tulisan yang ada di tulisan yang ada di tulisan terakhir ter belakang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak dibuang, tidak digeser. Orang harus tetap dioptimalkan. Dioptimalkan itu artinya memang sebagai leader kita punya kewajiban untuk mendampingi dia. Di sini nanti ada kegagalan beberapa leader itu malat, segan, tidak mau mengintervensi temannya. Dia dapat tunjangan kajur. Katakanlah orang yang itu kajur, dapat tunjangan kajur, posisi jelas, tidak bisa diajak kerjasama. Ya sudah, ngapain saya harus nasihatin dia, saya harus coaching, saya harus mentoring dia. Kan kadang-kadang kita tidak bisa, padahal kita tidak bisa di dalam konteks kita sebagai seorang leader, kita harus mampu meng-influence kita. Kan begitu. Karena leader tidak bisa mampu meng-influence kita, saya tidak bisa, saya tidak mau punya team dia, itu tidak bisa. Tapi kalau employee atau team, dia bisa memilih leader. Memang dia bukan leader, mentalnya sudah berbeda. Ini rebu ya. Terus bagaimana dengan dia, apakah dia harus digeser dari komunitas? Jangan. Jangan, Bu. Tapi memang siapa leadernya dia, itu yang harus bisa megang dia. Leader dia, direct leadernya, itu yang harus bisa megang dia. Seperti ini. Soalnya kalau enggak, ada satu titik tertentu, orang ini nanti bisa jadi troublemaker. Karena kebacut, terlanjur. Performance, hasil kerjanya sudah diakui, unggul. Hasil kerjanya dipakai, kemudian muncul arogansi. Atau, loh, kalau enggak ada aku, kamu tergantung sama aku. Itu tidak boleh. Makanya dibutuhkan adanya tadi, performance management system. Dimana orang itu dipaksa harus bekerja. Dan juga berada yang dis�를 dijalankan berada. itu saya independen tapi kalau buat produk tahu mungkin ya itu tadi Ibu bilang itu kalau dalam organisasi tipikal leader itu masuk apa? dia masih belum interdependent jadi belum dewasa belum mature belum matang sebagai leader terima kasih terima kasih terima kasih apakah bikin SDM yang SDM yang memiliki kekampilan dari kompetensi atau SDM yang memiliki terdekat dari lolosialitas misalnya antara dua yang mana sudah SDM yang kurang kompetensi tapi dia loyal disini nanti ada itu kita caranya dengan memberikan mentoring tapi kalau dia SDM yang dia sudah pintar pintar tapi dia tidak loyal atau banyak drama itu gitu ya dikosi karena orang itu kamu siapa? lo siapa? hanya dari perusahaan lho di kemarin saya sebagai direktur lho untung-untung saya mau membantu usia kita kan enggak pernah tahu pikiran manusia ya jadi itu ada secara manusia kalau dia memang eksplor di bidang tertentu nah itu dia tidak mau digurui sedangkan kalau kita melakukan mentoring ke dia dia akan berpikir seperti itu tapi kalau kita meng-coaching dia meng-coach dia merasa tidak digurui makanya saya punya master coach untuk membantu para BOD top management bisa coaching bisa group bisa individual di coach dia enggak merasa digurui dan itu orang pintar-pintar memang orang sudah direktur mantan begini mantan yang glory path jadi caranya BGB dan tugasnya siapa itu? melakukan intervensi pada people untuk membangun culture membangun capacity people tugasnya leader makanya tadi saya bilang siapa leadernya orang itu leadernya harus mampu meng-coach dia kalau enggak di satu titik dia bisa jadi troublemaker sayang gitu oke Bapak Ibu clear ya saya lanjutkan ada pertanyaan lagi oke managing culture is managing mindset memang kita tidak bisa lepas dari mindset nah kita bicara leadership itu adalah architect of culture oh enggak muncul langsung enggak apa-apa makanya tadi saya katakan siapa yang paling bertanggung jawab dengan budaya perusahaan kita budaya university kita yaitu cara leader karena architect of culture adalah leader nah kita tahu bahwa budaya itu jiwa dari sebuah organisasi sekarang Bapak Ibu kita memahami budaya itu sampai dimana karena budaya itu kan abstrak budayanya umsi apa kira-kira beginilah orangnya itu ya kita family cohesion baik-baik kita ya bingung kita disiplin kita punya integritas yang tinggi dan sebagainya nah makanya tadi ada pertanyaan apakah perlu kita membuat budaya corporate culture itu terlalu bukan hanya untuk positioning seluar external adaption tapi untuk internal integration jadi budaya itu akan memberikan guidance bekerja berkomunikasi mengambil keputusan and behave ini budaya internal ya ke internal ke dalam ya substitute or supplement the rules or policy di organisasi itu di dalam di luar seperti apa how to deal with outsider bagaimana kita berkomunikasi berhubungan dengan para stakeholder dipengaruhi corporate culture itu setuju Bapak Ibu kalau kita belum berhubungan dengan corporate culture Anda bekerja sama berkolaborasi dengan dikti bekerja sama dengan universitas luar negeri pihak ketiga Anda niru siapa mentor Anda mentor WR2 dia kalau minggu keren lho sekarang tidak kita niru bisa jadi Anda punya Bapak Ibu punya mentor bukan pimpinan unsia tapi mungkin pimpinan Anda di perusahaan sebelum Anda bergabung dengan unsia yang benar-benar kuat pengaruhnya dalam kehidupan Anda Anda masih ingat dia sosoknya harusnya jawabannya disini rektor WR keren toko tangan kita saya daseng lagi kita kelamatan nanti ini saya bicara apa adanya ya Bapak Ibu bukan mengkritik saya nggak kenal baik dengan cross tapi maksudnya yang sering terjadi seperti itu tapi pada saat corporate culture sudah kuat mentor Anda siapa itu atas itu berarti corporate culture berhasil saya lanjutkan how to deal with outsider how to transform itself ini secara visual Bapak Ibu bentuk bentuk budaya secara visual di perusahaan seperti apa ada logo ini kalau Pak Dokter Ucuk Pak Wahnyu Bunur artinya apa jelas ini apa simbol apel kejigit bukan apel biasa dirasak dia nggak mau pilih apel polos merah oleh nggak bisa jalan mundur semua punya value seremoni slogan ada story makanya Bapak Ibu kalau masuk ke grup hotelnya ini ada gambar foundernya ada story itu kan dia sedang menceritakan corporate value saya apa nah dalam setiap organisasi termasuk UNSIA saya tanya sekarang dalam setiap jurusan yang Anda pimpin departemen yang Anda pimpin FIRO yang Anda pimpin budaya apa yang terjadi bisa berbeda atau tidak antar jurusan bisa pasti apa lagi kalau corporate culture kita belum itu yang dinamakan sebagai sub culture harusnya sub culture itu tidak boleh ada harusnya jadi contoh misalnya ini saya sudah minta izin BUMN aja ya biar enak di timah itu departemen HRD orangnya baik-baik sabar pokoknya begitu selalu memfasilitasi tidak konflik jadi dia berteman dengan semua departemen karena memang mindsetnya service dan budayanya adalah budaya core culture plan komitmen ownership togetherness ya tapi orang-orang marketing itu harusnya apa budayanya budaya yang itu di divisi marketing champion kenapa karena orang dipaksa berkompetisi mencapai target fokus pada goal kalau kita punya orang marketing Pak Dian tapi tidak dengan champion culture Anda harus coaching harus di intervensi mindset champion culture itu gimana Bapak Ibu champion culture itu fokus pada goal organization capacity dia punya kemampuan untuk berkompetisi dan suka berkompetisi jadi kalau kita punya teman-teman marketing terus orangnya Bapak Ibu jangan marah memang ya harus gitu jangan enggak suka ya harus gitu kalau kita enggak tahu budaya ini so so an sombong tentang mahasiswa dari dia revenue universitas dari dia ya dong kita pun memang harus begitu digital marketing sama Pak digital marketing sama Pak digital marketing itu kan goalnya sama hanya dia punya tools lebih canggih begitu Pak tapi mindset untuk bersaing jadi nomor satu mengalahkan pesaing ngambil pasarnya pesaing itu harus betul accounting finance biro keuangan siapa disini ibu ibu kajernya meningkat kontrol kajer kontrol kontrol kajer seperti apa strik tidak bisa dinego seperti apa dia punya kemampuan untuk ini berani mengeluarkan polisi prosedur untuk mengimprove efisien potong ya gak ases ibu habis ini trakter saya cukup di start Pak kajer gak bisa gak ases kalau orang keuangan gak berani begitu jepul kita orang desain biro departemen pengembangan produk bisnis unit baru harus change kalau tidak gak tumbuh tumbuh gak pro organisasi kita ada budaya lain di luar ini tidak ada Bapak Ibu di UNUSIA saya bertanya harus dijawab ya ini seluruh leader kan pimpinan kan universitas yang Bapak Ibu rasakan budaya yang terasa kuat yang manis saya tahu kalau saya jatuh kipun saya gak sering datang ke sini tapi saya bisa merasakan budaya di UNUSIA Mesti karena gaji kecil beda beda bukan karena gaji kecil terus ini gak ada hubungannya saya bukan karena ada WR disini enggak emang gak ada hubungannya Bapak Ibu itu culture kita yang mana campian enggak KPHE budaya yang sangat kuat itu yang sangat mempengaruhi Bapak Ibu setiap organisasi termasuk universiti itu punya keempat tempat punya pasti ada jense pasti ada kontrol pasti ada champion karena dipaksa oleh fungsi yang harus dijalankan dan kita memang terdiri dari orang dengan mindset yang berbeda beda tapi yang budaya terkuat di organisasi itu yang akan banyak menentukan pencapaian goal achievement dan sebagainya iya Pak memang positif Pak oh iya saya seneng pertanyaan Bapak akan muncul negatif jika ini jawabannya warna warna ungu ini adalah negatif atau dark side dari sebuah culture di organisasi yang akan muncul jika kita terlalu kuat kohesiennya family akhirnya kita sungkan untuk bersaing sungkan untuk negur teman sungkan untuk bicara belak belak bicaranya muter bicara muter itu culture menuju sungkan aku semua Pak Wahyu daripada di berwet tak rewat gunur rancang kira-kira pasti gunur cerita ke Pak Wahyu itu culture menuju kalau saya merasakan Bapak-Ibu terutama Prof. Batani itu datang ke sini kan saya temenin Strok ayo ngomong sama pakar budaya ini kalau dia menurut saya pakar budaya Bapak-Ibu karena kan bikin corporate culture saya beteki orang manusia kalacar menan putih masih ingat ya Prof. Bian ini paling kuat di sini Bapak-Ibu ini pemenatan orang luar tapi terlalu cepat karena kita belum kalau kita sudah unggul top online university ini gak apa-apa sekarang kita harusnya apa harusnya betul berkompetisi sesama teman di dalam berkompetisi dengan universitas luar kalau terlalu besar orangnya selfie-selfie dulu gue-gue gak saling mengganggu yang penting target vision simetrik tercapai teman harus begitu pak terus gimana nanti dia jadi servis ayo ke beli yuk bikin acara gebring budget budgetnya enggak ada nah sebulan 50 ribu seks di edu ya nanti sisanya serahkan kepimpinan harus begitu bapak ibu terus kita kita mau menentukan budaya ini terbentuk apa budaya what is your vision what is your mission kalau Anda kalau kita ingin menjadi universitas umpun ya ojo ini terlalu cepat di organisasi life cycle untuk mengejar 5 tahun pertama itu perlu transaksional leader cara berpikirnya ya transaksional leader bukan transaksional people transaksional leader itu apa dia ngukur ini hitam dan coklat ini mekanistik saat ini ya betul makanya saya setuju kalau Pak Ujuk mengatakan kita perlu memperkuat sistem kita perlu punya sistem betul sekali jadi semua bekerja itu diukur padahal nggak nyaman kan kalau kerja awalnya di evaluasi Pak tapi yang akan menjadikan ini ya itu kalau jadi kalau untuk dari keuangan ini keuangan ini kalau ini pertanyaan jantung kalau kita orang-orang di sini orang-orang ini itu susah karena universiti ini terbiasa menjalankan regulasi pre-universiti makanya saya sadar kenapa saya pakai contoh universitas di putra karena dia manajemennya bukan manajemen universiti manajemen by company tiap dosen itu bu mohon maaf ya ini cari yang saja kalau mau ditanya ya memang kondisinya seperti itu itu di jatah ibu dapat berapa mahasiswa tahun ini mahasiswa baru ibu pak bisa masukkan berapa di jatah bu di target nyaman nggak jadi dosen harus cari mahasiswa juga itu kan gimana ya kalau saya aduh kan begitu tapi ya memang begitu cara mereka menjalankan management untuk pertahankan ini diperlukan bu kalau nggak begitu universiti kita nggak cruel makanya bapak ibu jangan cepat-cepat komplain atau marah pada saat ada ini baru kita coba program baru kalau nggak nggak bisa karena hanya ini yang akan membawa universiti kita melakukan lompatan tapi kalau nggak terkontrol dengan baik chaos itu resibu yang kumuh itu resibu atau dampak atau kumuh ini adalah bapak ibu dampak atau dapset yang terjadi jika terlalu kuat terlalu dominan putihnya dominan kampusun itu kalau disamakan ini kopsi ya iya pak masas itu kalau masas itu lebih dong dan putih itu tidak bakal kronisasi betul kohensi kekeluargaan kita masih mengimpil dengan masjid berkuat putih sepatnya orang-orang putih saya punya putih coklat pertanyaannya bisa atau tidak kita putih pak mau dibawa ke coklat pak ujung jawabannya bisa tapi harus dikunci dengan sistem karena manusia pada dasarnya akan kembali lagi ke habit makanya namanya motivator terkenal apapun didatangkan di produk dua minggu berubah sebulan balik lagi ke behavior employee itu balik lagi kembali itu memang sudah pada dasarnya manusia meskipun kita karena karena mulut mindset ini jadi harus dikunci behaviornya dengan sistem ditanam sistem contoh saya tanya bapak ibu kalau ke singapura mau meludas saja mohon maaf ya pasti mikir kan kok bisa disini kan paling tinggal mojok-mojok nah 3% jadi bisa bisa pak lusut ya dan ini saya sudah membantu enggak-enggak jualan ya saya kasih contoh saya sudah membantu satu perusahaan grup yang tadinya disini kesana sampai CEO-nya bilang aduh kok kok enggak tegel tapi gimana lagi begitu ini diterapkan demo saya yang disuruh ngadepin mbak ibu ini pihak ketiga kan saya sudah siap-siap bapak-bapak saya saya berhadapan jangan-jangan kita berdua kok karena aku owner karena aku CEO generasi kedua komisaris marah-marah bikin orang yang membuat perusahaan di awal-awal sendiri perusahaan gini-gini gini resign karena ada performance management system diukur tadinya orang kerja enggak diukur diukur apalagi yang sudah senior-senior itu resiko ini ibu ini apa ibu 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 kan dari luar kanan, dimana orang-orang yang ada di luar kanan itu memang dilahirkan dari kesempatan dari tugasnya kita coba-coba ke proyek renang-proyek itu, kaya, politik, keuntungan, 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 keuntungan saya boleh cerita ya Pak, saya ini pernah, saya boleh cerita ya Pak, saya pernah masuk ke satu perusahaan kuasa kalau saya sebut Bapak Ibu pasti tahu, saya enggak ikut ya, di Jakarta kemudian si leader PIO ini usia belum 40, belum 40, ini generasi kedua Pak Tuhan saya enggak percaya, Bupiah, mana bisa manusia berubah, intinya begitulah saya bilang, tapi aku saya tiga bulan, tiga bulan, Pak, dan saya cepat-cepat diusir kalau sampai, itu sudah dua hari, kalau sampai Mei enggak terjadi apa-apa, saya keluar, Bapak harus bayar saya tak sempul tangan, saya buatkan sistem dan sebagainya tapi saya lupa Pak, janjian, agerimen ditangsi atas putih dengan CEO itu itu kebodohan saya, saya enggak pernah lupa setelah itu Pak, saya tanamkan sistem kasih ya, kasih, apa, software, mindset saya buatkan performance management system yang tadinya sabtu perusahaan itu kosong, tiba-tiba rame, ada orang datang lombor, ngerjakan projek untuk merger ini yang tadinya susah sekali diajak meeting di atas jam 6 mereka sampai setengah sembilan, enggak mau bu dia tinggal di sini, aku ulang dulu selesai 6 bulan selesai CEO ini jadi selama ini aku ditipu sama mereka saya pikir mereka yang terbaik dari mereka kalau itu, aku enggak mau kelihatan mati saya kelihatan 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 ini jadi terima wah betul saya benar-benar performance management system agreement kalau mencapai berapa persen you invest berapa persen untuk teman-teman mencapai kenaikan tapi jelas Bapak ukuran pencapaiannya ya Bapak hanya 1% dari profit Pak 1% dari revenue nah itu tergantung kekuatan finansial perusahaan itu nanti kita bantu enggak asal ngawur pokoknya untung naik bagi-bagi 10% 5% enggak kita ukur apa diukur betul Pak konsekuensinya ini profesional karena mencapai resort begitu bisa sempatnya ... ... ... ... Oh ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan bagus sekali. Tidak harus mendatangkan orang baru. Satu itu tadi, di MB Dextrose ada Entrepreneur Relief. Artinya kita harus open-ended thinking. Kita lihat keluar, meniru, memodifikasi, berani menerima perbedaan, melakukan cara-cara, metode, strategi yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau sudah ketemu ini, Anda jangan, loh kan gagal, Pak Ucok ini loh sembarangan masih ide. Tidak bisa begitu. Itu sudah resiko pada saat organisasi kita jalankan ini. Dan biasanya orang-orang leader yang budaya orientasinya ke sini, dia enggak pernah merasa gagal, masalah ini cuaca. Dia selalu bilang, aku ini enggak cahaya, kita enggak cahaya. Cuman belum fit, belum cocok. Jadi orang-orang entrepreneur yang saya ukur mindset-nya, ini kan mindset mereka itu tercermin ke budaya perusahaan akhirnya. Seperti Pak Ciputra Almarhum. Saya mengukur itu, pada saat mereka melakukan suksesi di Turabaya, waktu dia belum mengundang, ini dominan, Bapak Ibu. Benar sekali. Kalau nomor satu dominan ini, pasangannya mana? Kalau nomor satu dominan ini, atau ini pasangannya mana? Karena ini bicara positioning eksternal. Ini bicara yang ternal. saya seperti itu dia tadi mewah di acara kompetisi kumpul warna itu ada konsep berlaku penting yang sudah kata itu akhirnya kalau itu warna kemudian maksudnya yang berlaku perubahan saya waktu jadi gaya itu sudah pasti perlumutan yang namanya berdaya perlumutan dengan kita mengatakan berhasil kan jadi pertama waktu itu regulasi dengan target regulasi paruntas saya itu selama itu itu saya pun menjadi nomor tiga waktu empat tahun nomor tiga dengan dukungan maniswa dari 800 menjadi 2000 dengan itu saya sikuti dari 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 Tapi akhirnya mereka suka tidak suka Mungkin awalnya menolak atau komplain Akhirnya itu yang dikatakan Jadi unsia mau pakai culture yang mana? Tidak ada yang paling baik Jadi bagaimana dong? Apa yang jadi goal kita? Culture apa yang bisa men-support pencapaian goal itu yang kita buat? Bapak-Ibu? Iya kan? Kalau pasukan, ah segera salah tapi tidak masa gajar Maka dia mencoba, 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 lepas-lepas Tapi disini kita lupa, kita lupa Kita apa Pak? Kita lupakan Lupa Ada pengisaris atau ada yang di atas Punya itu pemonitor Pemonitor Bapak-Ibu? Anda kalau jadi kacur harus bisa melet your rektor Work shop aja telat Gimana rektor percaya sama Anda? Lead the boss Lead Lead the boss Pak WR-WR ini Oh maaf ya Pak ya Ya tapi memang benar Para WR ini harus mampu influence Lead the Yayasan Founder Bapak-Ibu kacur Bapak-Ibu kacur Bapak-Ibu kacur harus mampu melet your FaceRekord Melalui apa Bu? Ya ide Lihat aja Nah, untuk ini paling penuh Saya ajak diskusi Program baru Ide baru Beliau Buakuin Saya tahu Kita punya pengalaman Kita itu berada di wawasan Pistok Yang memang itu ada Yang di atas dari kita Tapi Dan itu Jangan menjadi sebuah Pemasalahan Seperti contoh Dan Paktu saya Terjaga Itu saya mau bikin Persiklian Persiklian Di depan Laku rektor Di depan Laku rektor Adap dari pande Pak Udu Anda dariesegar Dan itu Jangan menjadi Laku rektor Laku rektor Tentu Semua Jadi Jadi Tidak mungkin Tapi Jangan menjadi Yang Bersengan Dari Di situ Kita harus Pro Harus Pro Bisa Bahwa Bisa Dijama Yang kita itu Bisa Digapai Ada Yang Dijama Bisa Dijama Dijama Kita malam itu, 5 tahun lagi tercapai, itu kita nggak akan dipercayai Namun kita pemeriksaan, bulan depan tercapai Nggak ada tepuknya Waktu kita sudah 5 tahun lagi baru tercapai Nggak ada dedikasi kegiatan Berlutis-berkala, itu kita dinamakan Blue in the lowest terhadap masalahnya Bagaimana caranya kita sebagai leader itu bisa meyakinkan atau Meyakinkan ke upi nafas dari kita tadi Betul Ya sama kayak tadi saya bilang ke komisaris Saya ini diusir Bapak Ibu Dari perusahaan Nata de Koko WCN Nata de Koko tau ya Bapak Ibu Itu ownernya ngusir saya Dia, saya tau Dutia CSD dari Amerika Tapi terima kasih Bude Terus saking hubungkannya dia Kasian sama saya Dia mengundang makan Dinner Komisari saya di Four Seasons Hotel Komisari saya bilang apa? Semua keputusan ada di Bude Saya bilang, kasih saya 3 bulan Saya nggak mau diusir kayak Dini-Dini 3 bulan saya nggak Ada perubahan apa-apa Bapak nggak bayar Dini-Dini Nah, itu tadi yang dikatakan Pak Dokter Utut Memang itu tantangan kita jadi leader Bapak Ibu Waktu saya jadi Dekan Dekan termuda Saya menggantikan Mantan Dekan saya yang sudah 2 periode Perusahaan positif Dekan Di kantus saya Dan WEL Mendirikan S2MN Begitu saya jadi Dekan IKRS seluruh Tampang saya masih Belum 40 tahun S2MN IKRS seluruh Jadi Dekan Padahal saya sudah lulus S2 Tapi belum S3 Wah Nggak dipercaya Hepoh dan sebagainya Pada saat Lu mendirikan S2MN Saya harus cari chance Ejim Dan Saya datangin Kalau ini sampai begini Kamu jadi kasut Kalau sampai begini Kamu jadi ini Saya berpolitik Kasih saya waktu Sampai 3 bulan Yayasan Nggak approve proposal saya Tinggal saya semua Rapat pertama Rapat kedua Nggak ada yang datang Bapak Ibu Aku nangis di ruang Dekan Padahal saya jadi Dekan Saya undang Nggak ada yang datang Rapat pembentukan S2 baru Karena mereka nggak percaya Anak muda ini Bisa Yang kemarin aja 2 periode Nah Saya setuju sekali Yang dikatakan Pak Makanya kalau di dalam Konteks OD Namanya itu Planet Change Planet Change itu apa? Kita sebagai leader Harus berani Melakukan perubahan Dengan batas Waktu yang jelas Kasih target waktu Jangan kirim Ibu pokoknya duduk best Pak Duduk best pak Sampai kapan? Iya kalau duduk best Kita pasti mencapai Nggak bisa ya Pak ya 5 tahun lagi Nah itu bedanya leader sama Manager Ini pak jawabannya pak Kita harus mampu lead Lead yayasan Lead komisaris Selain lead employee Lead customer Ini khusus untuk kepala biru-biru Kepala departemen yang ada di ruangan ini Karena kebacot slide ini udah keluar Jangan pernah kita berpikir Yang bertanggung jawab dengan kepuasan mahasiswa Secara langsung itu dosen Teacher Ini tanggung jawab Ini tanggung jawab Kepala biru Ya nggak bisa Cara berpikirnya sudah nggak begitu Apalagi Andi dextrose Leader Bapak Ibu Nih Leader Ini kalau perusahaan ya Di university kan berarti ini Dekanat Kajur Biro-biro Ini masuk di sini semua Dia lead society Kalau sistem pendaftaran kuliah Online Apapun apalagi kita kampus online ya Nggak sampai terlambat Valid On time dan sebagainya Itu memuaskan customer Secara tidak langsung Lead employee Anak buah kita Team kita Dan lead your boss Yang paling suka Lead the boss Lead employee Atau lead society Pinter Tepuk tangan Yang paling suka Lead the boss Karena harus apa Pembuktian Meskipun belum Rewardnya Belum sesuai Bener Harus membuktikan belum Oke Bapak Ibu ya Saya lanjutkan ke Materi yang tadi ya Ini tadi terang jawab Pertanyaan Pak Boko Dari sini ada pertanyaan lagi Jadi kita mau pakai Budaya apa ini Depend on Our mission Depend on Our vision Budaya di organisasi Hanya ada satu Bapak Ibu Maksudnya Bukan tadi Subculture Di sana Budaya coklat Di finance Budaya hitam Bukan Saya tadi memberikan Apa namanya Deskripsi Bahwa setiap departemen Itu lebih kuat Yang mana Itu normal Tapi Tapi Apa Pak Setuju Pak Setuju Pak Nanti diarahkan ke sana Direktur ini Jadi kalau misalnya ya Misalnya Bapak Ibu kita grade ini Pak Ujo WR1 WR2 Rektor Sudah komitmen Nah Nanti seluruh pimpinan Akan tahu Kenapa kita harus berubah Nggak akan reject di tengah Nanti sistem ditanam Kita juga tahu Kenapa tiba-tiba Ada sistem performance Kenapa tiba-tiba Kita kerja diukur benar-benar Kalau sudah champion culture Ya profesional Professional management Berarti Ya benar-benar diukur Tapi kalau Adip ya Sesuai Wah Kan di tinggi Ini kita Tahun 2022 Sekolah 2 Sepatnya Kepatnya 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 Bahkan Dilarang dengan Dagar semangat Dilarang dengan Dilarang dengan Kepatnya 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 Karena Kalau tidak Kalau tergolong Kepatnya 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 Ini Kan Switch ke Komratus Saya Karena Ada beberapa hal Karena itu Saya Kepatnya Kepatnya Tapi Ini Tidak Mungkin Dilaksanakan Insya Allah Ini Menentukan Menentukan Situasi Insya Allah Jadi Memang Benar ya Pak Harus Ridipus 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 Bapak Ibu Pembuktian Bukan ABS Loh ya Ridipus Bukan ABS ABS Itu asal Bapak Sunan Iya Iya Bukan itu Kenapa Semua Menyebut Nama Pak Wanya Tidak Lansin 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 Ya itu Yang Yang Sangat Punggungan Adalah Gitu Ya Jadi Semuanya Semuanya Ada Bagaimana Bapak Ya Ya Walaupun ini bukan senang atau tidak senang aku lebih senang kok kayaknya lebih keren champion dia tergantung misi kita apa 3 tahun ke depan kalau ternyata fundernya Uncia ini memang saya mendirikan universitas ini sebagai tempat keluarga kedua apa itu? baik ya sudah fundernya begitu maka perlu di list the post tadi pembuktian sama stock management yang ada di sandwich tadi sama bu saya ini bantu di Surabaya itu kesayangnya Pakuwan Group Pakuwan Group sudah berhasil masuk ikat Pakuwan Group itu yang punya TP1 sampai TP6 saya enggak bantu dia iya betul Pak tunjuan kelasan 1 sampai 6 wah itu pengeluh pengeluh nah konsultan saya membantu pesaingnya pesaingnya close competitor dia itu Inti Land Group generasi 1 masih ada generasi 2 ada saya tawarkan gimana Pak? kita kejar yuk itu masih tahu enggak enak Pak Ibu sudah waktunya Pak Pak jadi nomor 2 terus dia bilang apa? dia terima kasih saya enggak bukan enggak percaya sama kompetensi ibu dan tim saya membuat perusahaan ini memang untuk keluarga sebuah buat semua orang buat member ya proposal saya ngilang artinya saya enggak bernasih ya sudah give up saya ya wajah foundernya kayak begitu yang punya bukan saya lho kan begitu jadi semua kembali lagi ke leader leader itu founder owner clear ya Bapak Ibu nah cuman permasalahnya adalah ini saya mempertajang kalau Anda orang marketing Anda harus champion kata Anda orang finance tax keuangan Anda ini Anda orang design product development Anda ini yang disini siapa Bu? ya HRD aja jangan yang lain-lain sudah terus kacur-kacur dosen-dosen gimana? ayo kacur-kacur dosen lebih baik pakai yang mana sekarang? bingung kan? apa lihat jurusannya? wajah kok ketawa iya Pak? apa lihat jurusannya? kalau jurusan accounting kita pakai kacur rating kalau jurusan enggak apa lihat jurusannya begitu atau gimana? betul Bu jadi kalau jurusan jurusan itu mengikuti kadernya universitas yang saya sampaikan tengah jaman-tengah jaman tadi itu di biru-biru departemen ini tempat ibu keuangan mesti ini kalau ibu ini jebol dominan ya Bu nanti bineko enggak bisa terus kemarin kemudian kemudian mati aku yang kena tapi itu penting Pak Ibu clear ya sampai sini saya lanjutkan ada pertanyaan oke sudah maka memang sudah waktunya kita create corporate kemudian gimana cara create-nya vision mission metric nanti dibuka Bapak Ibu diukur enggak bisa bohong dengan alat ukur ocak ada angkanya Anda memimpikan budaya seperti apa Anda nyaman dengan budaya seperti apa saat ini dan itu ada gapnya nanti itu dibuka khusus leader kalau sudah dibuka enak Bapak Ibu tahu gapnya jadi kita tahu berangkat dari mana mau menuju kemana jadi enggak 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 memanage kacar berarti memanage mindset saya jelaskan singkat ya waktunya cepat ini Bapak Ibu tidak ada yang salah dengan static mindset tidak semua orang punya pola growth mindset tetapi bicara perubahan kita kan sebagai leader ambidextrous leader harus berubah dengan cara berpikir cara kerja komunikasi dan sebagainya itu masih di belakang berarti kita berharap kita membangun universitas kita dengan orang-orang yang growth mindset dia punya kemampuan berpikir sebagai mastermind memanage mindsetnya sendiri tidak terpengaruhi atau tidak partial mind ya abundant mentalnya abundant gak scarcity abundant itu kan selalu bisa bersyukur bukan enough beda loh selalu bisa bersyukur dan dia selalu mampu melihat opportunity di tengah setiap kondisi itu abundant kita gak bisa tapi kita bisa itu kita coba ini seperti itu talentanya developing bukan defense jadi jangan sampai ada satu diantara semua leader yang masuk di sini pak pak kalau nego kasihkan pak mobil saya dari paca nanti gak dia pak ya itu sudah jelas given sebisa bapak ibu leader harus punya kemampuan negociasi masuk di mana entrepreneurship masuk di leadership develop dikembangkan desire to be smart to look smart belajar ya upgrade knowledge ya ini maksudnya personal communication communication secara profesional extrovert introvert ini yang banyak drama bulat development major dan majority dan secara learner transformasional ini transaksional learner transaksional itu diminta belajar program baru digital dan sebagainya oke pak nanti saya kerjakan kalau sudah saya dapat apa bahasanya gitu ini static mindset ini growth mindset nah the next bapak ibu dalam organisasi growth mindset itu ditandai dengan ini ya matang melalui activity dia ya diverse behavior disinterest dan seterusnya pemenuhan intrinsic need bukan extrinsic need ini belum sampai ke interdependent ya independent karena secara personal individu kalau ini majority ini tanda-tandanya ya silahkan bapak ibu isi gak usah dikumpulkan tapi besok senen ini bisa di share ke tim anda ke employee anda pokoknya pokoknya buat unsia saya berikan bapak ibu bapak ibu tolong ya diisi ya bapak ibu mesti ngisi lima menit selesai nanti bapak ibu bisa melihat jangan pikirkan orang lain jangan pikirkan tim anda ini anda mengisi sendiri anda pikirkan jadi begini ini adalah kepentingan jadi bapak ibu diminta meranking satu sampai sebelas meranking misalnya achievement penting buat saya buat saya achievement gak tapi yang paling penting buat saya adalah hubungan dengan bos saya misalnya berarti saya tulis disini ranking satu achievement achievement ini ranking satu gak boleh bapak ibu mesti meranking satu sampai sebelas nanti ini saya bagikan semua pertanyaannya simple achievement recognition apakah saya dipercaya apakah saya diempower apakah manis itu ramah baik dengan saya begitu ya kalau ini hubungan kita dengan bos kalau ini hubungan kita dengan teman kolega co-worker relationship relationship with peer dan ini gaji silahkan di ranking bapak ibu semua mengerjakan gak dikumpulkan semua mengerjakan tidak dikumpulkan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Bapak-Ibu harus meranking ya. Tidak boleh ada yang sama. Tidak boleh ada yang sama. Tidak boleh ada yang sama. Ya, kalau sudah, misalnya achievement ini buat saya, saya kasih 4 ya, ranking 4, berarti skornya 90. Bapak-Ibu kelihatan? Bapak-Ibu kelihatan? Bapak-Ibu kelihatan ya. Di foto ya. Achievement ini saya kasih ranking 4, berarti skornya 90. Recognition saya kasih ranking 7, berarti skornya 60. Ada di sebelah kanan ini, sesuai angka ini. Ini celery juga ada nih, yang banyak diperbincangkan ini. Celery juga ada. Celery juga ada. Makanya no name. No name ya Pak ya? Tidak dikumpulkan kok. Celery juga ada. Tidak. Kenapa kita masuk ke sini, Bapak-Ibu? Productivity itu culture engagement. Memanage culture, berarti memanage mindset. Memanage mindset. Karangnya gimana? Kita harus tahu. Kita ini bekerja di support orang-orang yang mana, yang bagaimana. Supaya pendekatannya juga pas. Kan begitu, Bapak-Ibu. Maka lead the post itu sangat penting. Kalau Anda punya post yang tadi, apa namanya, Pak Dokter Ucu katakan contoh. Dia orang kontrol ya. Suka dikasih jatah. Pendekatannya kasih jatah. Kalau dia orang champion pendekatannya, berarti harus dengan achievement. Sudah, Bapak-Ibu. Kemudian kalau sudah dikasih score, dikalikan ya. Antara ranking dengan skornya, Bapak-Ibu kalikan, taruh di sebelah kanan. Dikalikan. Dia pakai Excel, biar enak. . . . Kalau ranking 1 skornya 120, ranking 2 skornya 110. Jadi turun 10, Bapak-Ibu ya. Ranking 3 skornya 100, ranking 4 skornya 90. Sudah. 2 skornya 110, 3 skornya 100, 4 skornya 90, 5 skornya 80, 6 skornya 70, 7 skornya 60, 8 skornya 50, 9 skornya 40, 10 skornya 30, 11 skornya 20. Turun 10. Tidak membayangkan orang lain ya, Bapak-Ibu. Ini buat kita dulu, buat kita sendiri. Nah, kalau sudah, sudah dikaitkan semua ya, Bapak-Ibu? Sudah, ke kanan. Ya. Oke, Bapak-Ibu yang lain sudah, biar baruman. Ini ya, Pak? Pak Lahap pikir gini ini salah. Saya ikut workshopnya, undang-undang untuk dia workshopnya. Ya, Pak. Mohon maaf loh, Pak. Sudah, Bapak-Ibu. Dikasihkan skornya ya. Masih-masih kan ada skornya ini. 8, 50, 10. Oke, kalau sudah. Sudah, Bapak-Ibu. Halo, kalau sudah, silakan di jumlah baris 1 sampai baris 6. Hasil perkalian, baris 1 sampai baris 6 di jumlah. Pak Wahyu, Pak Wahyu sesat ya, Bapak-Ibu ya, kasih informasi ya. 1 sampai baris 6. Baris 1, baris achievement sampai baris 6. Working self di jumlah semua, totalnya. Baris 2, baris 7 sampai baris 11 di jumlah juga. Jadi, Bapak-Ibu punya 2 jumlah total. Baris 1 sampai baris 6, baris 7 sampai baris 11. Saya kasih contoh ya, contohnya begini. Saya kasih contoh ya. Ini contohnya. Jadi, baris 1 sampai baris 7 sampai baris 11 di tosang. Ini contohnya. Bapak-Ibu percaya saya ya, orang kalau bekerja di organisasi, dia merasakan budayanya itu tidak sesuai, dia akan resign. Meskipun awal-awal dipaksakan. Betul ya, Pak. Dia akan resign. Yang memang dasarnya hitung-hitungan gitu ya. Pasti dia enggak akan lama diunci ya, kalau Bapak-Ibu mengatakan tadi family reward-nya belum sesuai. Oke, kalau sudah, Ibu lihat, Bu. Lebih. Ditodong, ditodong. Sudah ya, Bapak-Ibu ya. Semua wajib mengerjakan loh ya. Nanti seneng diberikan ke timnya. Ada dua angka besar ya. Ya. Jawabannya adalah, Halo. Jawabannya adalah, jika jumlah 1 sampai 6 lebih besar daripada jumlah 7 sampai, baris 7 sampai 11, berarti Anda orang growth mindset. Jika total baris 1 sampai baris 6 lebih besar daripada baris 7 sampai baris 11, seperti ini, 1.90 lebih besar dari 1.5.80, berarti kita growth mindset. Bapak-Ibu ada yang salah, tidak? Tetap lebih atas, mana? Ada yang sama atas dan bawah. Berarti Bapak-Ibu mengalami disorientasi kerja. Oh, itu. Disorientasi. Disorientasi. Kalau itu, itu. Bapak-Ibu tidak bisa pilih, itu. Bapak-Ibu tidak ada yang salah dengan static mindset ya. Ini saya sudah minta izin. Pada saat dibuka di Direktur Timah, itu ada juga yang static mindset. Dia bilang apa? Dia mengikmah. Saya ini sudah bertahun-tahun kerja di Timah, itu dia. Harusnya Timah itu bisa menggaji saya lebih besar. Gitu. Apakah salah? Ya enggak juga. Kan gitu ya. Kemudian, apa salahnya? Halo? Ini kayaknya langsung jadi heboh. Karena mungkin angkanya banyak static mindset, Pak. Bapak-Ibu jangan khawatir ya. Alat ukur tadi banyak dipakai perusahaan. Itu bukan alat ukur, pokoknya kita buat senang, happy. Enggak. Tetap ada framework konseptualnya. Kan biasanya sering orang bilang, wah kalau konsultan itu asal buat. Enggak. Kami enggak. Jadi ada framework konseptual. Nah, saya tunjukkan ya Bapak-Ibu ya. Waksanya habis. Nih. Yang jumlah 1-6 lebih besar, berarti Anda growth mindset. Makanya tahan kerja di unsia. Makanya tahan kerja di unsia. Lalu enggak apa-apa. Makanya tahan kerja. Bapak-Ibu, kalau Anda static mindset, resibonya apa? Kalau Anda static mindset Resikonya apa Betul Anda gak suka diajak berubah Terima kasih Ternyata kita punya politikus Dalam kampus Beda bu beda 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 Karena Karena yang kita lihat adalah Ini selama Ibu jujur ya Yang kita lihat adalah Kehidupan kita profesional Di perusahaan organisasi kita Ya memang Memang dalam mengisi kan diminta Jujur Apa adanya Dan tidak berpengaruh kemana-mana Nah tapi kalau dia mengisinya sudah asal Nah ini kan out of control ya Pak ya Seperti itu Ada 10% sampling error Jadi Bapak Ibu Crowd mindset ini Bicara ini ya Tidak Ini caranya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selalu kembali ke CEO. Pengambilan keputusan selalu kembali ke CEO. Dia pindah ke perusahaan startup di mana dia besar, otonomi lebih tinggi. Recognize. Walaupun kayaknya itu terakhir. Lebih tinggi, Pak. Bapak, Ibu, orang-orang growth mindset itu tidak mengukur, tidak hanya dikuatkan. Terima kasih. 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 Mungkin kurang ajak hobi dan sebagainya. Pokoknya double effort. Tapi tidak ada yang salah ya. Tidak harus positif. Growth mindset pasti positif enggak. Ya seperti saya tadi kasih perumpamaan Direktur Timah tadi ya. Permasalahannya apa Bapak Ibu? Jangan berkecil hati di situ. Artinya apa? Dalam setiap organisasi. Power and mirror. Apa namanya? Mates-mates. Jadi enggak ada perusahaan apapun itu. Perusahaan Jepang, government, private market leader. Dia bilang, Budiah silo di sini terlalu besar. Bilangkan. Kalau sampai ada konsultan human capital, konsultan Odi yang mengatakan, Oke Pak, siap. Di dalam organisasi, apalagi universiti Bapak Ibu, silo itu selalu terjadi. Silo itu apa sih Ibu? Ibu memahami silo itu apa? Bapak, Bapak memahami silo atau Bapak tak ganggu ya sudah selesai-selesai ngitung. Aduh, silo. Bimas, silo. Apa mas Bimas? Silo. Silo. Silo, F-I-L-O. Saya masuk ke polisi ya. Apa mas Bimas? Saya mau itu klik-klikan. Bolo-boloan. Aku bolonya di sini. Aku nyambung sama Ibu. Bapak Ibu ya. Tapi, tapi, tapi. Bapak punya klik-klikan juga tuh. Di sini. Saya klik-klik kan punya teman juga. Nah itu tapi yang bikin nggak selesai-selesai ngitung. Nah, oke ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya. Mixed match. Itu terjadi. Anda jangan pernah merasa, waduh, aku bukan leader. Aku merasa ditolak sama sana. Saya merasa nggak diperima. Nggak bisa, Bapak Ibu. Sebaik apapun kita sebagai leader. Sebaik apapun Anda sebagai manusia. Sepandai apapun ke ekspertisan Anda, tetap ada 10% orang yang tidak suka dengan kita. Itu based on research. Motrat betul. Kenapa, Bu? Ya, nggak tahu. Like and dislike is perfection. Tapi di dalam organisasi, apalagi kalau kita sudah ambidextrous, pakai otak kanan dan otak kiri, melihat kondisi ini tidak kemudian, ya sudah. Nggak, Bapak Ibu. Artinya, kita tidak merasa di-reject. Cocok-cocokan, klik-klikan, itu maklum. Untuk orang-orang gitar, mohon maaf ya, saya pakai contoh Pak Ujuk ya. Dia nggak bisa paham dengan cara berpikir Pak Ujuk. Karena apa? Untuk orang-orang control culture, Pak Ujuk ini nonsense. Nggak terplanning dengan baik. Ide-nya banyak. Ada trial error-nya lagi. Nggak selalu berhasil semua. Nggak masuk. Tapi, di siap buat jalan-jalan, buat jalan-jalan, buat jalan, dia bisa menerima Pak Ujuk. Makanya Pak Ujuk ini, kalau saya lihat ya, mohon maaf ya Pak, beliau bisa lari kenceng, karena beliau dikelilingi orang-orang. buang-jalan yang lebih banyak. Ini, kok terbaik. Ketika. Tapi ini real Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan sekedar konsep, enggak. Ini implemented Bapak Ibu. Begitu juga orang-orang yang sebenarnya diatokrat, dia lebih klik dengan orang-orang kontrol. Pernah terukur, saya pinter, enggak pinter, gajiannya bodoh, males. Aku lulusan luar negeri bodoh, males. Ini cocok. Itu loh Bapak Ibu. Saya ini sudah diukur ya, saya mengukur dintri saya. Saya ini putihnya kuat mengerjuan. Jadi saya stay di sini. Saya bukan orang transaksional. Kalau saya transaksional, mungkin mikir dua kali. Begitu saya lihat, saya punya leader growth ini. Oke lah, berarti bagus ini. Universitas ini akan maju ke depan. Jadi cara berpikirnya harus begitu Bapak Ibu. Enggak selalu salary berapa sekarang? 2024 ada kenaikan enggak? Nah, itu tadi antara itu atau itu tadi itu? Ya. Ya. Nomor satu. Jadi kita dipengaruhi satu dan dua. Satu, dua, tiga. 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 Ters analysis. Mungkin ada teman-teman yang sudah ada planning schedule. Terima kasih. 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 شكرا. Terima kasih. Bebati-bati. Yang kedua, ibu kita tadi menyampaikan. Yang pertama itu visek. Kita ini ahli Membuat vision-vision Tapi tidak jelas kapan dicapai Makanya National Vision Safe Masyarakat Adil dan Makmur Gak ada tahunnya Ada turunnya Nah karena kita lo bahas Kapan Nah ini Memang ini Presiden Amerika itu Suatu hari menggunakan vision Mengijak bumi tahun 70 Ya kan 70 sekian udah diajak-diajak itu Ada bulan-bulan Jadi ada juga vision Suatu hari dia bilang akan menjadi Negara dengan nilai matematik Terbaik dunia Akan gitu di pendidikan Tapi dia kasih tahun Nah kita tadi udah diingatkan bahwa Jangan lupa Baru vision ini Jadi kita Kemudian tadi Jadi pemimpin katanya Kata beliau tadi itu Tidak banyak-banyak tugasnya itu Tapi saya perhatikan itu katanya Harus mengambil keputusan Cepat Timingnya Nah ini kan Nunggu keputusan aja Dua bulan Harus cepat Akurat Alhamdulillah Ini pengambil keputusan yang bagus semua Yang mudah-mudahan Jadi Tadi juga Bahwa semua benar Dengan Dengan grade-nya Sudah sampaikan tadi Ketika Ya tentu Yang paling tinggi Yang di depan Tapi apa yang kita pelajari Hari ini dari beliau Dari personal experience Dia implementasikan Dia mengatakan Kepada pimpinan perusahaan Kasih saya 3 bulan Tidak bulan tidak Saya cabut Nah Dia tunjukkan lagi Kepada kita tadi Yang dia ucapkan Pemimpin itu memang Take a risk Kalau tidak Kalau tidak Take a risk Pemimpin Kan begitu Nah beliau tadi Take a risk Kasih saya 3 bulan Tidak perlu dibayar Kan itu ya Bukalian Jadi kan kadang-kadang Serta Kalau mendengar orang Yang ketiga Dia sampaikan Yang tadi Kalau mau warna putih Nanti Kata Iya bu ya Kalau salah dengar Nanti Tapi jangan Pagi-pagi Sudah memupu Warna putih Sehingga Terlambat Nah Jadi Artinya Unti hanya karena Belum sampai itu Yang warna putih Harusnya Beliau sampai tadi Terus Turun 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 Job oriented Coach dia Teach dia Mentor dia Kan Beri beliau Tolong saya dikoreksi Kalau saya tangkap Beri beliau Tapi katanya Kalau udah beres Mungkin perlu Kebali Kamu gitu ya Jadi orientasinya dua Keliatannya Job oriented Human releasing Cuman dua Rupanya Orientasinya Pelimping itu Kalau di bawah lemah Job oriented Tapi kalau udah beres Nopi-nopi Di kape Harus Perbanyak Rumahnya itu Kalau di bawah Udah beres Ya kupisnya Yang diperbanyak Gitu Ini apa Yang saya tangkap Dari beliau Terima kasih